Wahai kalian yang dikemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, memiliki mempersembahkan jiwa dan agak Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kawan Semoga sahabatku semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya Baik pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan informasi di hadapan saudaraku terkait masalah adanya kegiatan di Madura Madura maju terus Maju terus Madura Ini adalah salah satu aksi protes yang disampaikan oleh warga Madura Di mana ia bergerak dari Madura lewat Suramadu sampai ke Balai Kota Surabaya Ini mereka lakukan semua karena ada penyekatan terkait daripada memutus rantai COVID-19 Nah ada beberapa hal yang kita ketahui bersama kawan bahwa saat ini pemerintah sedang Galak-galaknya menyampaikan tentang vaksin ya vaksinisasi Dan juga bahwa Indonesia terus meningkat pandemi COVID-19 ini Namun di satu sisi lain masih banyak yang belum percaya terkait daripada vaksin ini Yaitu rakyat Indonesia maupun COVID itu Kalau menurut saya Kenapa Masih banyak rakyat Indonesia yang enggan atau yang tidak mau dipaksin Karena banyaknya berita-berita Yaitu ada beberapa orang baik di Indonesia sama pulau negeri Ada yang setelah dipaksin Itu Berpulang Ya berpulang Ada yang dipaksin beberapa hari kemudian berpulang Itu Itu yang membuat Saudara-saudaraku Sebagian rakyat Indonesia ini Jadi takut dipaksin Ada juga informasi bahwa vaksin yang kita pakai Ya Belum dipakai di Di Amerika atau bagaimana Belum Belum di Apa sama WHO dan sebagainya Polemic vaksin ini sangat-sangat memang luar biasa Kita buat vaksin Nusantara Tapi dipersulit Yang nemukan tentara Ya vaksin Nusantara ditemukan oleh tentara Tapi Lagi-lagi Ya Elit-elit politik Tetap mendukung untuk beli vaksin di luar negeri Ini kan Banyak Kawan Orang juga Masih ada yang tidak percaya ada Corona Ya Kenapa? Karena adanya contoh-contoh dari pejabat publik Melaksanakan kerumunan Tapi tidak dihukum Seperti yang dulu Masih hangat di pikiran kita di Jawa Timur Yaitu dimana wakil gubernur Wakil gubernur Sekretaris Sekda Provinsi Ya Melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Di malam hari dan viral videonya Banyak orang datang Tapi tidak dihukum Ini juga adalah salah satu contoh Salah satu contoh bahwa Rakyat ini mikir Katanya COVID Tapi kok orang itu Ya Orang itu kok ada kerumunan Tapi tidak ditangkap Nah Ini juga jadi Permasalahan di negeri ini Yaitu wak Banyaknya kegiatan-kegiatan seperti itu Belum lagi Beradar video Menteri Pariwisata Ya Menteri Pariwisata Ke Nusa Tenggara Disambut dengan Banyak kerumunan Virat lagi videonya Ini dilihat oleh warga Dilihat oleh masyarakat Indonesia Sehingga mereka ini Antara percaya dengan terpercaya Bahwa COVID itu ada apa enggak Di satu sisi Ada yang Ada kerumunan Ditangkap Dipidana sampai sekarang Seperti habis berjik siap Inilah yang membuat Semua secara psikologis Ini Masyarakat kurang tenang Maka saya Berpesan Dan sarang kepada pemerintah Hindarilah kegiatan-kegiatan Ya Para pejabat negara Ya Para pejabat pemerintah Hindarilah kegiatan-kegiatan Yang sekiranya kegiatan itu Mendatangkan kerumunan Jadilah contoh yang baik Jadilah contoh yang baik Sehingga masyarakatmu bisa tenang Tegakkan aja hukum Tegakkan Biar masyarakat ini tenang Ada yang mengadakan kerumunan Udah Tangkap Pidanakan Sidang Biar rakyat menitenang Belum lagi ini Kita ini Gara-gara Ucapan Jaksa Penuntut Umum Jakarta Timur Nanti tanggal 24 Tanggal 24 nanti Banyak yang mau datang ke Jakarta Untuk menerima Merasa ditantang oleh Jaksa Penuntut Umum Ini juga jadi masalah Ini pemerintah juga ini Yang buat ini Siapa pemerintahnya Jaksa itu tadi Ini Jadi harus menjadi contoh dulu Dan suri taulah dan Ya Kalau saya lihat TNI maupun Polri Sudah melaksanakan dengan baik Tapi kalian-kalian Yang masih belum sadar ya Para pejabat-pejabat Negara lainnya Yang belum sadar Udah lah Hentikan lah Kunjungan-kunjungan Kerja kegiatan Yang sekiranya itu Dapat menimbulkan kerumunan Jangan sampai rakyat terus Kehilangan Kehilangan Kepercayaan kepada kalian Ini seperti ini lah Di Madura nih Di aksi Penyukatan Ya karena disekat Jadi surba dilema kawannya Ini Madura Ini Madura Aksi begini Karena disekat Ya karena itu Pemimpinnya Jawa Timur dulu Melaksanakan kerumunan Tapi gak diapapain Akhirnya masyarakat lihat Warga lihat Kalau kerumunan Gak ada apa-apa Itu contohnya Sudah ada Gubernur Jawa Timur tuh Sudah dilaporkan Tapi gak ada proses Akhirnya warga ini Sudah Sudah capek Melihat sesuatu ketidakadilan Di negeri ini Sudah capek Ya Harapan kita semua Waisadra Mudah-mudahan Covid ini Bisa segera berlalu Kawannya Kita doakan Tetap Lakukan prokes Protokol Kesehatan Yang demi kita semua Kawan Semoga ini Ada jalan keluarnya Semoga para pemimpin Para penguasa Bisa menjadi contoh Dan suri tauladan Agar tidak ada lagi Keributan Di rakyatnya Ya Sudah terlalu banyak Kawan Korupsi Di mana-mana Ya Ini saja kawan Bagikan videonya Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh